Terkait pencurian bahan bakar minyak jenis solar di Tuban, Jawa Timur, Komisi 7 DPR RI meminta Pertamina melakukan evaluasi dan meningkatkan penjagaan aset sebaik mungkin. Ditemui saat rapat kerja dengan Menteri Energi Sumber Daya Mineral di Gedung Nusantara I Kompleks Parlemen Jakarta baru-baru ini. Anggota Komisi 7 DPR RI, Kardaya Warnika, menyayangkan kejadian pencurian BBM jenis solar di Tuban, Jawa Timur. Kardaya meminta PT Pertamina dapat meningkatkan pengamanan dan penjagaan di setiap aset milik perusahaan pelat merah tersebut. Menurutnya pencurian BBM tidak hanya merugikan pihak Pertamina, tetapi juga merugikan masyarakat karena ketersediaan BBM bersubsidi akan semakin menipis. Jadi kita harapkan satu yang punya pipa, Pertamina itu, yang awasilah, bekerjasama dengan aparat untuk awasi pipa itu. Kecuali kalau pipanya itu bergerak mungkin agak susah diawasi. Pipa kan di situ aja, jadi bisa diawasi hilir mudik-hilir mudik. Jadi kita mintakan supaya ditingkatkan pengawasannya. Hal senada disampaikan anggota Komisi 7 DPR RI, Ritwan Hisham. Menurut Ritwan, pengamanan aset milik PT Pertamina perlu ditingkatkan. Ia menyarankan Pertamina menggandeng aparat penegak hukum untuk melakukan penjagaan dan pengawasan aset strategis dari upaya pencurian dan tindakan kriminal lain. Kalau ini sampai ada yang ambil di tengah jalan dan itu dipakai untuk, biasanya dipakai untuk industri dan lain-lain, harus ditangkap dan harus dibasmi. Karena pasti, ini bisa saya bilang pasti, pasti ada orang dalam yang ikut main. Oki Zulindra dan Koko, TVR Parlemen melaporkan.